Kayak ada perkataan netizen tuh yang nusuk banget. Meraih cuara satu di ajang Pop Akademi Indosiar 2020, WOD Henny Andrayani atau biasa dikenal WOD Popa asal Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini, sukses mencuri perhatian. Bagi WOD sendiri, kemenangan dirinya ini sebagai jembatan untuk memasuki dunia tarik suara. Wanita kelahiran 2 Mei 1997 ini nyatanya sudah mengalami asam manisnya jadi seorang publik figur. Terlebih, saat dirinya sempat mendapat kritikan pedas, bahkan mengalami body shaming. WOD mengaku sempat terpuruk, namun berkat dukungan keluarga, dirinya mulai bangkit dan rajin merawat diri. Sebagai seorang publik figur yang harus selalu tampil menarik kapanpun, WOD sendiri menyebutkan bahwa dirinya termasuk orang yang sederhana dalam berpenampilan. Terbiasa tampil natural. Kan dulu juga pernah sampai salah ikut audisi doang dulu. Jadi dulu tuh dapet broadcast untuk ikut audisi nyanyi, eh pas nyampe, emang sih nyanyi tapi ternyata programnya tuh mikrofon pelunas utang. Iya kan, tau kan yang di Indosiar itu. Sempat salah ikut audisi. Ya udah deh itu perjalanan, cerita perjalanan ya, Sampai akhirnya ada Popa Academy dan akhirnya itu. Nah aku sih, dulu kan waktu awal-awal kayak, Aduh sakit hati nih, aduh kok kayak gini sih mereka ngetahinnya gitu. Tapi setelah ngobrol juga sama temen-temen yang lain, Sama temen-temen yang udah duluan nyempulung ke dunia entertain sih, Udahlah itu udah biasa jadiin, motivasi aja. Tapi emang sih gak munafik, gak bohong, Pasti tuh kayak ada perkataan netizen tuh yang ngusuk banget sampe kayak, Aduh emang aku kayak gini ya, sampe kayak kepikiran gitu. Tapi emang proses ya, emang itu butuh proses. Dan aku juga sampe sekarang kalo misalnya ada netizen yang nge-hat aku, Satu, kalo misalnya itu menurut aku itu gak bener, Aku gak ini, gak peduliin. Malah kadang aku nge-blokir kalo misalnya udah kayak parah banget, Aku nge-blokir orangnya biar gak muncul-muncul lagi gitu loh, Biar gak bisa komen yang macem-macem lagi di sosmed aku. Sempet, karena dulu pada saat kompetisi, Jadi aku dulu tuh mukanya tuh kayak penuh jerawat gitu loh, Kayak, ini aku juga baru sembuh kan, Jadi kemarin aku perawatan sampe akhirnya udah mendingan banget sekarang, Sampe kayak dibilang, ih waodeh ternak jerawat. Itu aku sempet kayak, oh my god, Padahal kan sebenernya jerawat itu ya gak apa-apa, Sama orang juga pasti punya jerawat, Dan kalo diobatin juga bakalan hilang. Tapi tuh kayak, bahkan sampe sekarang juga kayak masih ada aja yang gak hujat. Tapi kayak ya udahlah, gak apa-apa, Emang gak ada kan manusia yang sempurna. Nah kalo aku, jujur kalo untuk, Ini ya, kalo untuk penampilan style aku tuh, Yang penting nyaman sih, Kecuali kalo misalnya kayak lagi, Menyesuaikan tempat aja lah. Misalnya aku lagi di tempat mana, Berarti kostumnya harus kayak gini. Tapi kalo misalnya sehari-hari, Aku paling keawasan doang. Tentang kalo lagi pengen ada acara apa, Ya udah pake dress yang agak feminim-feminim dikit. Tapi kalo kesehari-hari, ya udah paling baju kaos. Yang nyaman aja sih. Rasa bahagia bercampur haru dirasakan Waode, Sata menyari sebut sebagai pemenang. Ucap syukur ia panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas pencapaiannya itu. Tak lupa ia berterima kasih kepada kedua orang tua, Keluarga dan orang yang mendukungnya. Perjuangan panjang tersebut kini berbuah manis bagi Waode. Selain menerima hadiah berupa uang ratusan juta, Waode juga mulai mewujudkan ragam impiannya. Salah satu hal yang diamanatkan oleh kedua orang tuanya, Yaitu untuk berinvestasi. Sebenernya sih kalo mimpi, Pasti ya, pasti pernah bermimpi. Kapan ya bisa ikut kompetisi, terus bisa juara. Karena kan emang dulu tuh suka nyanyi. Dan emang dari dulu orang tua juga mendukung, Eh kapan ya kamu bisa masuk TV nih, Bisa siapa tau kan ikut kompetisi jadi juara. Alhamdulillah, Ya emang panjang sih perjalanannya bisa sampe disini juga. Di pertama waktu itu, Di luar lomba apa kayak nyanyi aja? Ya nyanyi sih acara. Kalo gak salah waktu itu aku masih SMA ya, Seratus ribu. Seratus ribu sekali nyanyi. Kalo kayak gitu sih pernah, Pasti pernah kayak apa ya, Mental krisis gitu ya. Dan bahkan aku dulu sempet pada saat udah lulus kuliah nih, Sempet kayak berpikir, Udahlah aku gak mau nyanyi lagi. Yaudah aku pulang tuh ke bau-bau, Sampai berbulan-bulan aku di bau-bau. Bahkan aku dulu ini, Apa sempet kayak jualan minuman gitu, Buka usaha kecil-kecilan di bau. Dan sampai akhirnya, Ada informasi untuk audisi lagi, Ini kayak, Udah deh coba nih terakhir gitu. Coba deh di Pop Academy. Ya Alhamdulillah mungkin rezekinya juga di Pop Academy, Akhirnya bisa juara juga. Pastinya luar biasa sih, Makin banyak yang kenal juga kan. Terus emang kegiatannya juga berubah, Kesehariannya juga berubah. Dimana kalo dulu, Bangun tidur, Mungkin kuliah, Terus mungkin bangun tidur, Eh mau jualan ini kan gitu. Kalo sekarang bangun tidur tuh emang, Harus hai gitu, Harus menyapa para penggemar. Terus mungkin siap-siap buat nyanyi, kerja. Pastinya, Berterima kasih banget sih sama mereka. Maksudnya mereka tuh, Padahal belum pernah ketemu, Tapi tuh mereka perhatian banget. Sampai kalo ada apa-apa tuh, Mereka selalu ngedukung, Selalu kasih support. Ayo kawo-kode semangat. Padahal belum pernah ketemu. Pastinya aku ini sih, Berterima kasih banget sama mereka. Kalo gak ada mereka, Mungkin aku juga gak ada sampe disini. Lu dukung banget. Keluarga tuh dukung banget. Apapun yang aku lakuin, Mereka selalu berdukung. Apapun yang selama itu positif, Lakuin aja. Kayak hadiah ya, 350 juta. Jawara satu, Pop Academy. Itu kemarin, Aku nabung, Aku investasi di property sih. Jadi aku beliin tanah, Di Beli Balu, Terus ada yang aku nabung juga. Terus, Sama ini sih, Aku kemarin invest ke usaha juga. Kebetulan sih, Kalo rumah, Mama Papa aku, Alhamdulillah dibau-bau, Tempat tinggalnya udah nyaman lah buat mereka. Jadi mereka bilang, Ya udah gak usah lah, Mendingan kamu investasi aja ke property. Jadi kemarin Mama Papa sih, Nyuruhnya, Bilih aja tanah. Terima kasih telah menonton!